Zina, Pak, tidak main-main, Pak. Makanya orang yang tidak sabar terhadap raku zina itu, Masya Allah, siap-siap untuk menghadapi adab yang pedih, kelak pada waktu di akhirat. Di dunia seberat, Pak, hukuman rajam. Kalau kita baca di dalam kitab syarah Riyadu Solihin oleh Syah Khusaymin, hukuman rajam ditaruh di dalam tanah. Orang terkunci rapat tangan dan kakinya oleh tanah. Sisa kepalanya saja. Dipersiapkan batu. Tapi batu yang dipersiapkan tidak boleh batu yang besar, yang sekali jatuh ke kepala, pecah batunya. Pecah, kepalanya langsung mati. Tidak boleh. Batu yang sedang, kecil-kecil, kerikil-kerikil, sebulan tidak mati-mati, tidak boleh juga. Tapi batunya yang sedang. Kemudian Syah Khusaymin menerangkan, kenapa batunya harus sedang? Supaya ketika dilemparkan kepada orang yang sedang berzinah ketika dirajam, dia tidak langsung mati. Dia merasakan dulu perihnya ketika dilempari itu, dari ujung rambutnya sampai ujung jempolnya. Sebagaimana nikmat yang dia rasakan ketika dia berzinah, ujung rambutnya sampai ujung jempolnya itu merasakan semua kenikmatan yang haram, dan tidak ada kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah. Kecuali kenikmatan yang jatuh dan didapatkan ketika orang itu berzinah. Makanya sampai sedasyat itu, Pak. Makanya sampai kemudian para salaf itu berkata, Zina itu hutang, Pak. Siapapun yang pernah berzinah dengan seseorang, maka dia akan hutang. Anak-anaknya ada yang nanti dizinahin sama orang. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sampai kemudian beliau kalau sudah disebutkan dosa tentang zina, berubah wajahnya dan berkata, Albalak, Albalak, Albalak. Imam Syafi'i itu kalau sudah disebutkan kata zina, Pak, tidak ada kata yang disampaikan kecuali satu. Balak, balak dan balak. Sampai tikus yang ada di dalam rumah itu, akan mendapatkan balaknya ketika pemuli rumah itu melakukan zina. Sampai tikus di dalam lubang itu. saking kerasnya adat yang diperlakukan kepada orang yang berzinah. Makanya tidak main-main zina itu. Makanya sampai orang yang bertobat sekalipun, kalau sudah bertobat, itu tidak menghapuskan jejak zinahnya. Contoh, A nikah sama B, lahir C dari hasil zina. A, zina dengan B, lahir C. A dan B, tobat. C, itu masih merasakan akibatnya. Apa akibatnya? C itu tidak bisa bernasap kepada bapaknya. Tidak bisa C, bin A. Tidak bisa. Selain mawarisi, tidak bisa. Selain kemudian menikahkan nanti ketika C ini nanti menikah, tidak bisa. Kenapa? C ini nasapnya bukan kepada bapak, tapi nasapnya kepada tempat tidur, tempat tumpahnya air ketika berzinah. Walaupun dia sudah bertobat. Makanya saya ketika menerangkan tentang daurah masalah zinah, detail gitu. Di salah satu kawasan di Jakarta ada yang keluar dari itu yang nangis. Melok saya dan berkata, saya sudah menduga. Ini pasti teman zinah ini. Nangis dan berkata, saya punya anak Ustadz Putri, kelas 3 SMP. Dan saya dulu mendapatkan itu di luar pernikahan. Masya Allah. Tapi saya sudah bertobat sama istri saya. Tampilannya sudah berubah, Pak. Orang mungkin tidak menduga. Bolehkah saya Ustadz nanti kalau putri saya menikah, saya nikahkan Ustadz? Tidak bisa. Kalau saya bisa hapuskan hukumannya, saya hapuskan, Pak. Tapi hukum Allah tidak bisa dihapus. Bapak harus sabar. Dan itu merupakan bagian dari proses Bapak Taubat. Nangis. Apa yang bisa saya lakukan? Tidak bisa saya lakukan apa-apa. Di sebelah satri parulama mengatakan apa? Dosanya zina. Tidak menghapuskan jejaknya. Saking beratnya itu. Makanya tidak ada aturan, Pak. Ditil. Yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan. Kecuali apa? Islam, Pak. Kenapa? Karena semangatnya Islam itu menutup rapat pintu perzinahan. Sampai kita dapatkan kan? Masya Allah dalam Islam. Diatur laki-laki dan perempuan. Sampai di masjid, perempuan harus di belakang. Laki-laki di depan. Perempuan ketika mengingatkan imam, tidak boleh dengan suara. Tapi harus dengan terkentangan begini. Laki-laki beri beliau dengan suara supaya tidak menimbulkan fikta bagi laki-laki ketika mendengar suara itu. Bapak kalau jalan, tidak boleh di belakang perempuan, Pak. Kalau menurut salafus salih itu. Karena sesungguhnya para ulama itu mengatakan kefa bil aib. Cukuplah orang itu aib. Kalau kemudian dia jalan di belakang perempuan, Pak. Kenapa? Orang yang jalan di belakang perempuan, syaitan itu nempel pada belakang perempuan dan menjadikan belakang wanita itu tampak indah. Masya Allah sampai segitunya, Pak. Makanya kalau bapak jalan, tiba-tiba di depannya akhwat-akhwat, tolong, kalau jangan dinikmatin di belakang. Disalip akhwatnya. Dan akhwatnya itu kalau disalip, jangan GR. Ih, ikhwannya ngejar saya. Bukan ngejar kamu. Dia mau nyalip kamu. Supaya kemudian tidak di belakangnya. Masya Allah, Pak. Sampai urusan itu. Sampai bapak ketika punya istri, boleh nggak mesra-mesra di depan orang? Nggak boleh, Pak. Mencium jidat istrinya di depan orang. Ciuman. Walaupun itu istrinya. Lu itu istri saya sendiri, Ustaz. Lu yang bilang istri tertanggal itu ya sopok. Tapi nggak boleh. Karena Nabi nggak boleh. Karena Nabi nggak pernah memperlihatkan kemesraan itu di depan rumah. Semua kemesraan itu di balik rumah, di balik pintu. Mau apapun di balik pintu, silahkan. Tapi kalau di luar pintu, nggak boleh. Kenapa? Untuk menjaga hati orang yang punya penyakit kotor, supaya tidak tertarik untuk melakukan zina gara-gara melihat pemandangan itu. Coba. Sampai sedikit itu. Kenapa? Supaya menghindarkan orang dalam zina.